Otan, si otan, selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Oh, rupanya kamu, Ton Memang imut sih Cuma, tetapi mutan otan dong Iya kan, teman? Oh iya, teman-teman ada yang tahu siapa dia? Apa? Monyet? Ya wajar sih kalau kalian banyak yang belum pernah lihat Sebab si imut ini asalnya bukan dari Indonesia, teman Namanya marmoset perak Ia adalah salah satu primata mini Yang hanya dapat dicumpai di hutan Brazil Timur Wih, jauh kan? Badan konservasi dunia Sudah memasukkan ia ke dalam daftar hewan yang dilindungi Si imut ini ukuran maksimal dewasanya Hanya 400 gram Dengan panjang tubuh 22 cm saja Sama kayak otan Si marmoset perak juga sangat lincah Ia aktif di siang hari Melompat dari satu pohon ke pohon lainnya Kalau soal celera makan Si marmoset perak sama dengan otan Suka banget makan buah yang manis-manis Kalau di sini Ia biasanya diberi makan buah akur dan apel Wah, enak banget Pakai dikasih madu segala Paman perawat mengoles madu Di tempat ia biasa bermain Tujuannya Biar sobat otan ini gak bosan Dan semakin aktif bermain Masih ada monyet dunia baru yang juga asli dari Brazil teman Namanya Kaman Marmoset Jika pada monyet dunia lama Betina dominan menjaga anaknya Pada monyet dunia baru Sang jantan juga ikut merawat anaknya Coba kalian lihat yang ada di punggung bapak marmoset itu Tidak hanya satu Tapi ada dua bayi marmoset Bayi marmoset ini baru berumur satu hari teman Makanya mereka masih lemah Dan harus dijaga oleh bapak marmoset Bapak marmoset Bapak marmoset menjaga anak-anaknya ini tidak hanya siang hari Tapi juga sepanjang malam teman Bapak marmoset akan membawa anak-anaknya kemanapun ia pergi Loncat sana Loncat sini Tuh, gak takut jatuh ya sob Tenang saja teman Si marmoset ini bergerak secara kuadru pedal Atau dengan keempat kakinya Dan pada kaki-kakinya ini Terdapat cakar yang disebut tegulai Yang bisa mencengkram dengan kuat Makanya Ia bisa bergelantungan dan melompat dengan lincah Anak-anaknya juga memiliki cakar tegulai ini Makanya ia bisa berpegangan dengan kuat di tubuh bapaknya teman Loh, 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 loh Kupindah sih Oh, rupanya si bayi lapar teman Mau menyusu pada ibunya Nanti kalau sudah kenyang Pasti digendong lagi sama bapaknya Kompak sekali ya mereka Oh iya, anak-anaknya ini Akan terus digendong hingga usia 6 atau 7 minggu Saat mereka sudah kuat untuk menjelajah sendiri Sob, otan punya mainan baru nih buat kamu Kita lihat ya Bagaimana responnya terhadap benda asing yang baru dilihatnya Sobat otan mulai penasaran nih teman Ayo sini Ia mulai mendekat Yah, malah pergi Oke, kita coba taruh jangkrik ya di dekat robot ini Ayo sini sob Sepertinya sobat otan ini gak merasa terganggu Meskipun robotnya bergerak dan bersuara Ia hanya tetap fokus untuk mengambil si jangkrik Oh, rupanya kamu punya mainan favorit ya Nah, si boneka ini yang jadi kesukaan sobat otan ini teman Tantas saja kamu suka Boneka ini kan mirip dengan otan Cie, diem-diem kamu ngefensi ya sama otan Hayo ngaku Nah, sob Sebagai saudara otan Sudah pasti kamu jago memanjat dan gelantungan dong Ayo sob Coba tunjukkan keahlianmu Sepertinya kamu lagi malas memanjat ya Oke deh, kalau gitu Otan mau minta tolong agen otan Untuk pancing ia dengan makanan Soal makanan Sobat otan ini merupakan Omnivora Ia suka buah-buahan Dan juga serangga sebagai tambahan protein Wih, keren Gelantungannya posisi terbalik segala Saat bergelantungan, memanjat atau melompat Ekor panjangnya inilah yang menjadi penyeimbang teman Kalau sama mainan yang otan tawarkan ia kurang tertarik Kali ini otan mau kasih kamu teman baru sob Nyap, anak kucing yang imut ini Hehehe, sipus jangan ditindih gitu dong Kan kasian, nanti dia keberatan sob Jail banget sih kamu Teman, sikapnya yang seperti ini Bisa jadi merupakan caranya untuk bermain bersama Caranya bermain adalah dengan mengejar Menerkam atau bergulat Dan bahkan menggigit Namun tentu saja Digitan ini hanya main-main ya Tidak bermaksud untuk melukai Jangan marah ya pus Hehehe Saudara otan ini cuma mau aja kamu main Sekarang otan mau kasih kamu sedikit tantangan sob Otan penasaran Kamu suka dengan air gak ya? Ayo sini sob Jangan cuma ngintip Sini masuk air Sekalian mandi Hehehe Kita pancing dengan jangkrik lagi ya Wah, meskipun ada makanannya disitu Sobat otan ini tetap gak peduli Bisa jadi si marmoset tidak tertarik Atau tidak punya keberanian untuk bersentuhan dengan air Ini bisa dimaklumi ya teman Sobat otan ini adalah hewan arboreal Ia lebih banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon Sampai jumpa di atas pohon Sub indo by broth3rmax Terima kasih.